Kejadian ini berawal saat korban menyaksikan upacara adat di tepi muaras sungai Desa Labulu-Bulu kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Hewan persembahan yang dilepas di sungai membuat korban berinisiatif masuk ke sungai untuk mengambilnya. Tindakan korban sempat disaksikan seorang warga dan sempat melarangnya, namun tidak dihindarkan oleh korban. Setelah dua hari pencarian, tim gabungan dari pos Sar Muna akhirnya menemukan jasad korban di sungai dan langsung dibawa ke rumah duka. Pada hari ini operasi kedua, Alhamdulillah korban berhasil diketemukan oleh tim Sar Gabungan pada pukul 07.12 waktu Indonesia Tengah Dalam kondisi meninggal dunia dan dalam kondisi tubuh yang sudah tidak butuh lagi. Terus selanjutnya korban dibawa kemana Pak? Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka untuk diserah terimakan kepada keluarga korban. Terima kasih telah menonton!